Seder Alun, mantan wali kota Sabang Zulkifli Adam, ditahan penyidik Kejahati Aceh, usai menjalani pemeriksaan di Kejahati Aceh Kamis 5 September. Sudah kita buktikan dengan SK bahwa saya dilantik menjadi wali kota Sabang tanggal 17, bulan 9, 2012. Surat penetapan lokasi yang ditandatangani oleh Bapak PJ, wali kota kebetulan namanya sama dengan saya, Bapak Zulkifli HS, ditandatangani pada tanggal 1, bulan 6, 2012. Ia ditahan dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan pembangunan rumah dinas guru di Coddamar Gampung Payasenara, Kecamatan Sukakarya, dan Blang Tunong, Gampung Balohan, Kecamatan Sukajaya, Sabang. Atas perbuatannya itu, negara mengalami kerugian mencapai 796 juta rupiah. Selain Zulkifli, penyidik Kejahati Aceh juga menahan Nismar selaku PPATK. Keduanya akan ditahan di rutan kaju Aceh Besar hingga 20 hari ke depan. Pemantan Wali Kota Sabang dan Saudara Mismar Selatu DTK dalam perkara penggunaan pemibrasan lahan untuk perumahan guru di Jembatan Saudara Karya Kota Sabang pada tahun 2012. Ini sumber anggarannya dari akibat Kota Sabang sebesar 1,6 miliar rupiah. Berdasarkan hasil perhitungan ahli keuangan pada perkara ini didapati penggunaan sebesar 796.500.000 rupiah.